Sekolah Meningan Atas Negeri 1 Semparuk menggelar pelatihan penyusunan modul pembelajaran kurikulum merdeka tahun pelajaran 2023-2024 yang diikuti seluruh guru di lingkungan semansa semparuk. Pelatihan digelar selama 4 hari mulai Rabu hingga Sabtu bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran kurikulum merdeka bagi guru semansa. SMA Negeri 1 Semparuk baru tahun ini menerapkan kurikulum merdeka diharapkan. Siswa dapat belajar dengan leluasa serta dapat mengaplikasikan pemikirannya dalam proses belajar. Tujuannya adalah untuk peningkatan pembelajaran penggunaan kurikulum merdeka yang ditahankan oleh pemerintah. Sekolah harus mengikuti kurikulum merdeka. Untuk SMA Negeri 1 Semparuk, kurikulum merdeka ini dilaksanakan yang tahun kedua. Tahun pertama di Kepoja Samas sudah ada beberapa sekolah untuk SMA Negeri 1 Semparuk, tahun pelajaran 2023-2024. Pelatihan menggunakan aplikasi Kanva untuk memantapkan hasil pembelajaran. Netia Priyanti juga menjelaskan pelatihan dan tujuan. Menurutnya pendidikan bukan untuk diri pribadi namun untuk membangun negeri. Ini bertujuan agar guru-guru di SMA Negeri 1 Semparuk dapat mendesain media pembelajaran yang ini paling menyenangkan dan berpakna. So, disini kita membuat media pembelajaran food practice dengan melatangkan kualitas education. Nah, yang mana akan favorit itu? Itu adalah platform web, basis web yang berdasarkan AI atau Activision Intelligence. Tampak para seluruh guru di lingkungan SMA Negeri 1 Semparuk antusias mengikuti pelatihan yang disampaikan narasumber. CSM TV, madahkannya.